Halo nge, selamat datang kembali dalam channel Sambat Hiburan Oficial. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mencoret 5 pemain sekaligus jelang pertemuan kontra Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding 2 kali di match day pertama dan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada September 2024 mendatang. Arab Saudi akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia. Pertandingan bakal berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City pada tanggal 6 September 2024 waktu setempat. Kemudian pada tanggal 10 September, Sekulat Garuda akan menjadi tuan rumah saat menjamu Australia di Stadion Utama Glorabung Karno, Jakarta. Jelang menghadapi dua laga panting tersebut, Sintayong akan memanggil 26 pemain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun Sintayong mencoret 5 pemain yang akan bertanding melawan Arab Saudi dan juga Australia. Lantas siapa secakah ke 5 pemain yang dicoret oleh Sintayong dari Timnas Indonesia? Berikut selekapnya daftar 5 pemain yang dicoret oleh Sintayong. Yang pertama adalah Jordi Amat dari Johor Darul Razim. Jordi Amat menjadi nama pertama yang dipastikan dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pemain berusia 32 tersebut terpaksa dicoret oleh Sintayong karena mengalami cedera, sehingga harus absen dalam beberapa pekan ke depan. Hanya Jordi saja yang ada sedikit masalah. Jadi saat pertandingan Liga Malaysia kemarin, Jordi Amat mengalami cedera dan belum bisa pulih. Jadi Jordi Amat harus istirahat selama 4 pekan ke depan Ujar Sintayong. Adapun Jordi Amat adalah pemain yang memiliki tinggi banan 185 cm, dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah. Ia merupakan putra keleran Barcelona pada tanggal 21 Maret 1992 usia 32 tahun. Adapun nilai pasar Jordi Amat saat ini mencapai 13,91 miliar rupiah. Kemudian yang kedua adalah Justin Hapner dari Malfus FC. Nama kedua yang dipastikan akan dicoret oleh Sintayong dari sekuat Garuda adalah Justin Hapner. Justin Hapner harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning sehingga harus absen dalam satu pertandingan. Akan tetapi Justin Hapner sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia dalam pertandingan kedua melawan timnas Australia. Adapun Justin Hapner sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi banan 187 cm, dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah. Ia merupakan putra keleran Belanda pada tanggal 14 September 2003 usia 20 tahun. Adapun nilai pasar Justin Hapner saat ini mencapai 6,8 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga adalah Elkan Bagot dari Blackpool. Sintayong menegaskan bahwa tidak akan memanggil Elkan Bagot meski Justin Hapner dan Jordi Amat akan absen di laga pertama. Sama sekali tidak dipertimbangkan, ujar Sintayong saat ditanya soal pertimbangan memanggil kembali Elkan Bagot. Tampaknya mangkirnya pemain Blackpool ini dari panggilan timnas Indonesia U23 pada laga playoff Olimpiade Paris 2024 kemarin berbuntut panjang. Dimana timnas Indonesia harus mengubur mimpi bermain di Olimpiade Paris setelah kalah tipis dari timnas dunia. Mungkin hal ini yang membuat Sintayong sangat kecewa dengan Elkan Bagot. Dimana ia berharap timnas Indonesia U23 bisa tampil dengan kekuatan penuh, namun Elkan malah memilih mangkir dari panggilan Sintayong. Adapun Elkan Bagot sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 196 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah. Ia merupakan putra keleran Bangkok pada tanggal 23 Oktober 2002 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Elkan Bagot saat ini mencapai 4,35 miliar rupiah. Kemudian yang keempat adalah Malik Risaldi. Penyerang persebayo Surabaya ini dipastikan tidak akan dipanggil oleh Sintayong untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Sintayong mengabarkan bahwa Malik Risaldi mengalami cedera, sehingga perlu waktu untuk pemulihan. Sesuai rencana awalnya akan kami pilih Malik Risaldi. Tetapi karena dia mengalami cedera, jadi tidak dipilih. Dia ada cedera robek pada bagian betis katanya. Adapun Malik Risaldi sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 171 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan putra keleran Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1996 usia 27 tahun. Adapun nilai pasaran Malik Risaldi saat ini mencapai 3,91 miliar rupiah. Kemudian yang kelima adalah Martin Paes. Martin Paes yang sudah resmi bisa membela timnas Indonesia namun tidak akan diturunkan saat melawan timnas Arab Saudi. Pasalnya batas registrasi pemain sudah ditutup AFC sehingga baru bisa dimainkan di laga kedua kontra Australia. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama pada tanggal 5 Agustus 2024 ujar anggota EXO PSSI Arya Sinulingga. Sementara kemarin prosesnya baru selesai pada tanggal 18 Agustus. Jadi Martin Paes belum bisa dimainkan untuk melawan timnas Arab Saudi. Adapun Martin Paes sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 192 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Ia merupakan putra gelaran Belanda pada tanggal 14 Mei 1998 usia 26 tahun. Adapun nilai pasar Martin Paes saat ini mencapai 26,7 miliar rupiah. Nah guys, demikianlah tadi 5 daftar pemain yang resmi dicoret oleh Sinta Yong dalam laga putaran ketiga kualifikasi pila dunia 2026 zona Asia melawan timnas Arab Saudi dan Australia. Kita doakan semoga timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan berhasil mencuri poin pertamanya sebagai model besar untuk lolos keputaran ketiga ini.